Hai Tribuners, seorang perempuan penjual telur dadar di Pulau Rejo viral setelah menggunakan robot untuk proses pembuatannya. Perempuan tersebut bernama Prapti Ningutami yang kerap menjajakkan telur dagangannya di sekolah dasar Pulau Rejo. Di balik viralnya sosok Prapti, ternyata ada anaknya yang merupakan penggagas ide dan juga pembuat robot tersebut. Dilansir dari Tribun Jogja.com, anak tersebut bernama Agung Budi Wibowo, 18 tahun, lulusan SMK jurusan teknik kendaraan ringan di Pulau Rejo. Agung membuat robot sekenana ini agar ibunya tak kesulitan lagi dalam menggoreng telur dadar untuk pelanggan. Prapti Ning ditahui memiliki keterbatasan penglihatan sehingga sulit baginya untuk menaruh telur-telur tersebut secara presisi. Sebagai bentuk baktinya kepada orang tua, Agung berupaya membuatkan suatu alat agar ibunya tidak perlu mendekatkan wajahnya lagi ke wajah. Agung tidak tega melihat ibunya terus-terusan terkena cipratan minyak yang panas. Berbekal internet dan modal sebesar 1,5 juta rupiah, ia dapat membuat robot yang ia namai dengan sebutan Egg Filling Robot. Prinsip kerja dengan robot ini yaitu ia akan menyedot adonan telur dan menguangkan adonan telur tersebut tepat ke lubang-lubang catatan yang berada di atas kompor. Agung membutuhkan waktu selama 2 minggu untuk membuat Egg Filling Robot. Prapti mengaku sangat terbantu dengan inovasi buatan anaknya ini. Selain memudahkannya dalam mengejikan telur dadar, penghasilan praktik pun juga turut beringkat. Dari Rp40.000 sampai Rp50.000 perhari hingga menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 perhari. Agung mengatakan sanggup untuk memproduksi satu robot lagi untuk orang yang membutuhkan. Namun ia masih enggan jika diminta untuk memproduksi secara massal. Sekian hot news kali ini dan terus update ruang informasi Anda hanya di hot news Tribun Batam ID. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe di channel Youtube Tribun Batam ID. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.